Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, jumpa lagi di channel saya Pansiasi Kali ini Pansiasi akan menerangkan tentang Relay 2R Universal Bisa untuk semua mobil Ini adalah mereknya Bos Kita buka saja Merek Bos Jerman Sport Wiring System High Power 145W Sampai 100W Terdiri dari 2 biji relay Dengan 2 biji seat ring Serta lengkap dengan socket dan kabel Sehingga kita tinggal pasang saja Apabila lampu depan anda kurang terang Apalagi di waktu malam hari Bisa ditambahkan dengan menggunakan relay set ini Kenapa menggunakan untuk dipakai pada dua lampu Lampu pendek dan lampu panjang Kualitas bagus dengan menggunakan merek relay Bos Dan bagaimana cara pemasangnya akan kita jelaskan di sini Dua relay 2 sekring dan dua buah soket untuk ke lampu Serta soket untuk menyambung pada lampu yang lama Serta soketnya dan satu kabel untuk ke aki Yang merah Yang akan masuk ke jalur seat ring Terli aki yang merah dipasang ke aki plus Dia akan masuk ke jalur seat ring Rumah seat ring Rumah seat ring akan masuk ke rumah relay Dari rumah relay akan keluar Dua soket ini Seperti ini soket hampat untuk lampu Pada soket hampat akan ada tiga kabel Dan satu kabel adalah kepada ground atau minus Dipasangkan kepada ground body mobil Demikian juga pada soket yang satunya Ada juga kabel groundnya dipasang saja Ada lagi satu soket untuk masuk input Jadi ini nanti masuk dari soket yang lama Seperti ini masuk ke sini Tinggal dimasukkan saja Maka arusnya akan masuk kepada relay Gimana cara kerjanya Seperti yang diterangkan pada diagram berikut ini Nah ini ada diagram wiringnya adalah Dari baterai Dari baterai aki Oke ada min ada plus Untuk jualur plusnya dipasang yang merah tadi Masuk kepada seat ring atau fuse Setelah itu dari fuse masuk ke relay Kalau ini gambarnya 3 relay ya Tapi ini dua aja ya Tapi sama saja ya Dari relay nanti keluar Dan masuk ke lampu headlamp Kemudian lampu headlamp Yang soketnya ada tiga tadi Seperti ini tadi Satu lampu untuk ground Yang ada bauk sepuluhnya Yang ini hitam Pasang ke ground Dan dua lampu masuk ke soket lampu Demikian juga sebelahnya Ground dan soket masuk Kemudian soket satu tadi Input adalah dari soket lampu original Nah bawaan mobil Untuk soket yang ini ada tiga Itu ada dua kabel Satu kabel adalah lampu panjang Satu untuk lampu pendek Kalau kita memahami jalur kerja Bagaimana relay ini bekerja Maka akan mudah bagi kita Untuk melakukan perbaikan Bila nanti ada kerusakan Keluhan Relay tidak berfungsi Bagaimana cara menelusirnya Kita telusuri pertama-tama Dari rumah Fuse Rumah secret Terus sering Terjadi Misalnya Ada rumah fuse Adalah terbakar Atau meleleh Atau subketnya kosong Dan terbakar Apabila jalur fuse dan secret sudah bagus Kemudian kita cek relaynya Bagaimana cara menelusir Bagaimana cara menelusir Relay bagus atau tidak Saya menggunakan test band Apabila kita test band pada 87 Atau yang warna kuning ini Ketika lampu dihidupkan Yang warna kuning Harus menyala Apabila tidak menyala Berarti rusak pada relaynya Tinggal kita Melakukan penggantian pada Relay Relaynya Apabila di test band Dan ketika dinyalakan Ini menyala saja Dan kita cek pada Jalur lampunya juga menyala Berarti ada kemungkinan Bulam lampunya Kutus Atau kabel drone nya Tidak tersambung dengan baik Pada buding Satu relay Untuk dua lampu Misalnya lampu pendek Pendek Maka relay satunya adalah Untuk Lampu panjang Satu lampu pendek Satu lampu panjang Yang warna kabel kuning Dia dipakai untuk dua lampu Seperti ini Kalau pada relay Dia ada cabang dua Seperti ini Ini dua Ini adalah Lapan tujuhnya Lapan tujuhnya Yang warna kuning tadi Ini ya Warna kuning Yang keluar dua Lampu panjang Satunya lampu pendek Apabila kita bisa memahami Rangkaian lampu-lampu ini Maka kita akan bisa melakukan Perbaikan relay Dengan modal Demikian Video kali ini Penjelasan Mengenai Relay penambah Lampu Supaya terang Relay sheet dua Atau tiga Terima kasih Dan menonton video ini Jumpa lagi pada Tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih